Halo teman-teman semuanya apa kabar di dalam video kali ini teman-teman kita akan coba untuk membuat form seperti ini kemudian nanti ketika si user mengisi data atau form seperti ini nanti akan masuk ke dalam file PDF ya teman-teman jadi datanya akan di-generate dan nanti akan masuk ke email admin ataupun email user yang melakukan submit form ini bukan form pendaftaran ya teman-teman jadi bukan form pendaftaran ke website ada login register bukan ya ini hanya submit form biasa yang nanti datanya akan di-generate ke dalam sebuah ke dalam sebuah file PDF ya nah PDF nanti akan dikirim melalui email sebagai contoh nanti mungkin seperti ini ya teman-teman saya akan coba buka dulu Hai nanti seperti ini temen-temen jadi nanti apa yang akan dibuat misalnya nama email ataupun negara kota gender dan seterusnya ya sesuai dengan data yang teman-teman ingin buat di dalam formnya di sini ya Oke teman-teman sebelum itu kita bisa masuk dulu mungkin kalau teman-teman belum punya hosting kita akan masuk ke pembelian hosting terlebih dahulu Hai teman-teman nanti bisa cek ya untuk link hosting hostingnya di bawah di sini saya menggunakan hosting dan ID nah kemudian nanti silakan teman-teman kebagian hosting dan pilih cloud hosting lalu teman-teman bisa Scroll ke bawah di sini teman-teman bisa pilih paket yang diinginkan ya misalnya paket medium klik pesan temen-temen nanti di sini silakan masukkan nama domain yang ingin digunakan misalnya seperti ini teman-teman pilih domainnya misalnya.com dan teman-teman bisa cek domain jika masih tersedia teman-teman tinggal klik tambahkan ya nanti domain akan ditambahkan teman-teman bisa klik lanjutkan dari sini nanti teman-teman bisa lihat kembali spesifikasinya pilih siklus pembayaran pilih tahunan teman-teman atau satu tahun ke atas untuk mendapatkan gratis domain kemudian di sini nanti teman-teman bisa beli lokasi server misalnya Indonesia Nah setelah itu nanti teman-teman bisa klik lanjutkan kembali Oke klik lanjutkan Nah teman-teman nanti bisa masukkan kode kupon ya di sini kode kode kuponnya adalah kelas WordPress teman-teman untuk mendapatkan potongan harga tambahan ya sebesar 15% Nah seperti ini teman-teman klik validasi kode Hai nah disini nanti eh teman-teman bisa lihat untuk pembayarannya ya silahkan teman-teman buat akun pembayaran baru di sini lalu masukkan informasi atau data yang valid nah kemudian nanti teman-teman bisa pilih eh di sini buat password kata Sandi keamanan tambahan nah disini pilih metode pembayaran yang ingin digunakan ya ada virtual account di sini lalu ada juga metode seperti Indomaret Alphamart Ovo dana dan yang lainnya ya nanti teman-teman tinggal klik di sini untuk persyarat persyaratan dan ketentuan lalu teman-teman klik lanjut bayar Nah setelah itu nanti teman-teman bisa langsung melakukan pembayaran dan teman-teman bisa melakukan instalasi WordPress Oke untuk video instalasi WordPress teman-teman bisa cek di deskripsi video ya di sini saya sudah membeli jadi saya akan langsung login ke dalam website hostingan idea teman-teman dan saya juga sudah menginstal WordPressnya Hai Oke teman-teman di sini saya sudah login jadi login ini nanti akan kita gunakan untuk membuat akun email ya teman-teman karena untuk instalasi WordPressnya saya sudah install kalau teman-teman teman-teman belum install silahkan di install ya Nah di sini saya sudah login teman-teman ke dalam dashboard web untuk membuat form seperti ini kita install dulu teman-teman di bagian appearance atau di bagian sini kita pilih themes ya atau kita ubah dulu bahasanya di sini teman-teman settingan general ya lalu oke di sini kita ubah jadi Indonesia teman-teman ya bahasa Indonesia Scroll kebawah dan save changes lalu berikutnya teman-teman bisa kebagian tampilan tema kita ubah dulu klik sama baru teman-teman bisa pakai tema yang diinginkan saya akan pakai Astra klik install ya karena kalau defaultnya temen-temen itu nggak bisa kita edit dengan elementor kalau enggak salah ya defaultnya itu pakai ya tema default WordPressnya Hai jadi kita ubah dulu ke Astra hai 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 nah lalu teman-teman bisa klik aktifkan Hai kemudian teman-teman bisa klik tambah baru lagi di bagian plugin ya klabah baru Nah kita akan gunakan elementor ya untuk page builder nya disini nah teman-teman mungkin bertanya kalau untuk plug-in formnya itu berbayar ya teman-teman nanti saya akan jelaskan untuk link websitenya tapi teman-teman bisa klik di deskripsi video mungkin ya untuk link pembeliannya Hai jadi kita pakai add-on dari piotnet ya teman-teman untuk membuat formnya kita install dulu elementor disini Hai ke coba ini gagal ya saya ke plug-in terpasang kalau teman-teman gagal nanti tinggal diaktifkan ya di sini saya tinggal aktifkan di sini ya Hai Oke Hai nah kemudian kita akan coba buka website baru teman-teman bisa beli nanti ya untuk plug-innya atau nanti bisa Hai pakai jasa install ya mungkin teman-teman kalau belum ada budget Hai Oke teman-teman di sini untuk link plug-innya nanti di deskripsi video nah nama plug-innya adalah piotnet add-ons for elementor di sini teman-teman bisa Scroll kebawah nanti nah disini untuk harganya itu Hai mulai 40 dolar untuk satu website temen-temen per tahun dan juga ada 80 dolar ini untuk banyak website ya unlimited satu tahun dan 119 dolar untuk 100 website tetapi dia hanya banyak sekali bayar ya nanti teman-teman tinggal sesuaikan dengan kebutuhan Hai Oke di sini saya close dan saya akan menginstall dulu untuk plug-in piotetnya ya temen-temen piotnet add-on ya Oke saya akan coba install dulu Hai Oke di sini saya sudah install ya teman-teman untuk plug-innya ke bagian piotnet add-on disini saya akan enable all saja temen-temen ya lalu save settingnya Hai nah kemudian nanti teman-teman bisa Hai coba ke laman dan semua laman kita lihat kita buat halaman baru dulu temen-temen ya di sini klik tambah baru Hai temen-temen silahkan nanti eh taruh di mana ya untuk formnya ya sebagai contoh saja di sini saya letakkan di alaman home misalnya lalu saya terbitkan Hai nah kemudian saya akan langsung edit dengan elementor teman-teman di sini Oke di sini kita coba minimize temen-temen biar button ini kita close ya Oh ya temen-temen di sini saya akan menggunakan section ya jadi kita tidak menggunakan container kita akan disable dulu untuk container nya ini fitur terbaru dari Elementor jadi kita coba ke dashboard web temen-temen ya Hai lalu kita ke bagian Elementor lalu ke bagian pengaturan atau setting ke bagian fitur Hai nah disini kita akan disable di bagian fitur stabil ya Nah teman-teman silahkan matikan di bagian Flexbox container di sini kita pilih tidak aktif ya lalu in lalu deaktif ya nah seperti ini lalu scroll ke bawah dan temen-temen klik simpan perubahan Oke berikutnya coba kita close ya kita refresh maksudnya di page buildernya Hai nah sudah seperti ini kita buat kanvas ya temen-temen saya ingin buat kanvas jadi full klik di setting lalu disini saya akan pilih tata letak halaman karpas Elementor Hai nanti full ya dia enggak ada header maupun footer dari website Oke sekarang kita klik di sini temen-temen di bagian pengaturan ada bagian section pilih satu kolom disini kelanjutan temen-temen kita akan kasih padding kita buat persen matikan link padding padding atas 4% dan bawah 4% Oke kita perbarui dulu temen-temen Hai berikutnya kebagian gaya ya warna disini saya akan pilih gradient temen-temennya Hai nah sorry ini warna biru yang di atas dan seperti ini lalu yang di bawahnya Oke mungkin enggak kelihatan ya saya akan siapkan dulu temen-temen untuk warna di bawahnya Hai namanya seperti ini ya jadi saya pakai warna gradient untuk posisi dan yang lainnya ini saya biarkan default Nah setelah itu temen-temen kita bisa masukkan disini kita atau dulu di tata letak kita buat kolomnya lebarnya 700 temen-temen nah seperti ini lalu klik disini masukkan bagian dalam atau intersection Hai yang pertama ini kita klik kanan dan hapus temen-temen lalu kita duplikat untuk intersectionnya klik disini di kanan dan gandakan ya hai 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 nah seperti ini kita perbarui dulu temen-temen Hai kemudian Hai eh yang ini teman-teman kita klik kolom yang awal ya lalu ke gaya di sini kita atur warnanya jadi biru Hai Oke mungkin enggak kelihatan temen-temen ya set asli mungkin ini warna merah ya saya akan coba cari warna biru dulu temen-temen hai 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 nah seperti ini ya misalnya oke lalu klik disini Hai nah kita masukkan tajuk atau heading disini oke kemudian disini saya akan masukkan pendaftaran gitu ya Hai atur style-nya Hai seperti ini ya oke berikutnya Hai yang ini coba kita klik lalu ke gaya Hai warnanya saya akan buat putih Hai berbalik dulu kita coba cari disini teman-teman di bagian widgetnya namanya field ya nah ini ini dari addon biotnet kita masukkan nah seperti ini yang pertama kita akan buat disini ya teman-teman untuk ID-nya ID-nya sorry disini ID-nya misalnya pendaftaran gitu ya Atau daftar gitu lah daftar lalu disini required kita masukkan nama gitu ya teman-teman coba kita klik disini Ayo kita coba barbari dulu teman-teman Ayo coba kita refresh ya seharusnya muncul shortcutnya teman-teman disini Ayo coba kita klik disini Hai Nia sekarang muncul untuk shortcut dan live preview kodenya ya Nah ini ID-nya daftar lalu disini nama dan disini teman-teman bisa lihat shortcutnya nama ya field ID nama disini Hai ke sudah berhasil lalu disini tipenya kita beli teks kita kasih label disini nama gitu ya teman-teman mungkin mungkin sesuai dengan contoh tadi disini kita ubah teman-teman jadi first name contoh saja ya lalu disini kita masukkan juga untuk labelnya sama dengan ID-nya ID dengan label ini boleh berbeda ya lalu kita atur disini untuk required berarti harus diisi jalan ini tanda required-nya yang muncul tanda bintang seperti ini Oke Coba kita perbarui teman-teman disini kita klik linjau perubahan Hai nah sekarang seperti ini ya teman-teman Oke kita kembali lagi ke elementornya kita coba klik di bagian kolom teman-teman lalu kelanjutan di bagian padding kita matikan lalu kita buat persen padding atas 5% kanan 2 5 2 nah seperti ini ya jadi kontennya ada di tengah lalu kita klik disini di bagian first name-nya kelanjutan teman-teman kita atur di bagian lebar khusus dan kita masukkan disini 50% lalu kita masukkan marginnya disini berapa ya 8 mungkin atau 7 lalu ini kita klik kanan dan gandakan nah seperti ini yang first name teman-teman klik lalu ke konten disini diubah di bagian field id-nya jadi last name gitu ya untuk form id-nya biarkan teman-teman ya untuk ininya biarkan kemudian di bagian sini kita ubah jadi last name gitu ya sorry eh harusnya disini ya teman-teman oke ini kita kembalikan lagi first name nah ini ya seharusnya coba kita klik oke ini ya kita ubah last name oke aduh kenapa salah lagi teman-teman ya sorry first name ini kenapa yang berubah selalu disini ya ini seharusnya atau karena sama ya oke coba kita ubah jadi last name gak apa deh last name ini juga last name nanti kita atur posisinya saja teman-teman kita tukar ya nah seperti ini ya oke oke sekarang kita kembali ke widget teman-teman kita masukkan lagi field disini kita masukkan ke bawah disini ya oke lalu kita masukkan disini id-nya kita samakan teman-teman dengan sebelumnya daftar ya lalu di bagian label-nya ini kita kasih nama email misalnya nah kemudian di bagian label-nya email untuk type-nya kita ubah disini jadi email teman-teman ya oke coba kita perbarui kita refresh nah perubahnya seperti ini ya oke berikutnya teman-teman kita tinggal duplikat saja ini klik kanan dan gandakan lalu klik yang di bawah ya nah disini kita ubah jadi country gitu mungkin ya country label-nya country kita ubah jadi text text ya text itu mana sih text ini ya lalu disini wajib diisi berarti required ya required mark nah email ini kita klik klik lalu kita aktifkan juga disini ya kita tarik ke atas nah jadi seperti ini perbarui berikutnya fill lagi ya teman-teman disini sama kita buat daftar untuk form id-nya disini jadi city gitu ya kota ya oke type-nya text label-nya city dan disini wajib diisi nah seperti ini ya satu-satu fill lagi teman-teman ya klik disini kita cari namanya fill disini oke kita kasih nama id-nya daftar ya form id-nya dan disini kita masukkan gender ya atau jenis kelamin kemudian disini type-nya kita ubah jadi select ya kan kalau jenis kelamin itu biasanya berupa pilihan teman-teman lalu disini kita masukkan gender oke ya nah disini sudah masuk seperti ini lalu kita masukkan disini require require mark dan jenis kelaminnya apa saja untuk option-nya ya misalnya laki-laki lalu perempuan udah dua itu aja ya nah seperti ini oke oh ya disini coba kita klik di bagian email lalu kelanjutan margin-nya kita buat 7 teman-teman biar sama ya dengan yang ada di atas klik kanan salin lalu kita klik kanan disini tempel gaya klik disini tempel gaya dengan tempel gaya gitu ya teman-teman sesuaikan sendiri untuk style-nya nah kita perbarui dulu teman-teman oke selanjutnya kita kembali kesini kita cari namanya submit oke kita masukkan disini ya nah submit ini form id-nya sama kita buat daftar lalu ini kita masukkan misalnya kirim sekarang gitu ya nah seperti ini lalu style-nya kita perbarui dulu teman-teman oke disini warnanya kita copy dari sini ya di bagian kolam ini ke gaya sorry kolam yang ini ya ke gaya nah kita copy warnanya teman-teman lalu kita kesini ke gaya kita masukkan disini warna biru seperti ini ya nah berikutnya kita bisa ke bagian konten teman-teman ya lalu ke bagian action after submit nah yang pertama kita akan atur dulu untuk file pdf ya teman-teman berarti kita buat disini kita pilih yaitu pdf generator ya nah seperti ini ya oke disini kita scroll ke bawah ke bagian pdf generator berarti ya nah untuk pdf generator ini ada beberapa macam tipe ya teman-teman untuk ukurannya kita sesuaikan nah pastikan nanti teman-teman sesuaikan dengan form yang dibuat di pdf-nya ya sebagai contoh sih disini saya sudah siapkan teman-teman ya nah ini 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 dibuat saya buat di word pertama dengan ukuran A4 ya karena saya setting disini itu A4 kalau teman-teman A5 berarti nanti buat ukurannya A5 ya disini saya buat 24 nah kemudian nanti file ini saya akan upload jadi ada dua cara teman-teman yang pertama kalau kita klik disini custom layout nah disini teman-teman juga bisa unggah nih untuk gambarnya jadi nanti file pdf-nya ada backgroundnya saya tidak ingin jadi saya akan aktifkan nah yang pertama disini teman-teman nanti bisa import template ataupun dia bisa kalau nggak pakai template itu gimana ya coba kita setting dulu teman-teman disini di bagian mapping-nya ya berarti mapping ini kita ambil dari field yang kita setting sebelumnya ya kita tambahkan shortcut-nya disini di bagian mapping-nya ya nah berarti teman-teman nanti tinggal ke bagian field-nya disini ya nah teman-teman lihat disini ada namanya shortcut satu persatu ya ini teman-teman yang di mapping copy ya bagian shortcut-nya yang pertama tadi nama ya nah berarti teman-teman tinggal klik kembali disini di bagian action after submit-nya atau submit-nya nah disini ke bagian pdf generator nah disini kita tambahkan mapping-nya oke kita pastikan shortcut kita teman-teman nah pertama muncul seperti ini ya nah ini kurang ini sih teman-teman kurang bagus ya kalau bawaan default-nya jadi mau nggak mau kita harus tampilkan buat pdf dulu seperti yang saya jelaskan tadi ya nah ini teman-teman bisa atur nih untuk width-nya lalu positioning-nya seperti ini ya dan juga set-nya ya naik turunnya seperti ini tinggal disesuaikan nah kita akan upload saja teman-teman untuk template-nya ke bagian import template oke disini berarti kita harus import dulu saya sudah upload teman-teman disini tadi ke bagian media oh sorry belum ya ternyata oke saya akan coba klik tambah baru saya akan pilih file ya nah ini form saya teman-teman open ini performant pdf ya saya klik lalu saya akan salin url disini dan saya pastikan disini ya linknya nanti filenya akan ter load seperti ini atau terbuka seperti ini nah berikutnya teman-teman tinggal atur untuk posisinya ya jadi first name berarti untuk mapping mapping dari ini kalau kita lihat di bagian mapping ya teman-teman disini nah ini untuk first name berarti teman-teman harus letakkan disini gitu ya nah sebelum itu tapi kita perlu ubah dulu disini nah ini font yang saya gunakan untuk settingan di pdf-nya adalah helvetica teman-teman jadi saya akan sesuaikan lalu size-nya ini kalau nggak salah saya buat 12 jadi saya akan sesuaikan juga 12 jenis fontnya disini ya teman-teman mungkin teman-teman bisa sesuaikan nanti takutnya teman-teman pakai font jenis lain di pdf-nya nah disini nggak ada ya nanti jadinya kurang sinkron gitu ya fontnya oke lalu nah berarti teman-teman perlu atur disini untuk field mapping mapping yang pertama ya yaitu untuk first name berarti di samping sini nah teman-teman ubah saja disini saya akan buat width-nya 50 terserah teman-teman ya kalau mau dibuat full silahkan nah kemudian untuk setnya ini oh berarti ini ke kanan dan ke kirinya ya nah teman-teman bisa sesuaikan seperti ini misalnya lalu di bagian sini nah saya akan atur seperti ini misalnya first name perbarui disini saya buat 16 ya perbarui dan nanti teman-teman perlu lihat lagi previewnya saat teman-teman melakukan submit form ya dan dilihat ke pdf-nya apakah posisi ini sudah sesuai dengan yang ada disini atau belum nah kita akan input dulu teman-teman ya jadi sekarang ini kan baru first name nah berarti teman-teman perlu klik kembali di bagian field last name-nya nah teman-teman silahkan copy kembali shortcut-nya ya disini shortcut last name lalu teman-teman scroll kebawah kembali ke bagian button ini nah scroll kebawah ke bagian pdf generator nah teman-teman tinggal copy saja ini ya atau di duplikat teman-teman klik yang di bawahnya lalu dipastikan shortcut-nya nah kemudian teman-teman tinggal atur di bagian ini gak perlu diatur semuanya ya tinggal yang disini diatur misalnya ditambah 2 nah jadi seperti ini ya sekarang ada 2 field disini ya perbarui oke sekarang kita kembali lagi yang berikutnya adalah email nah teman-teman klik lalu ke bagian konten sorry email ya kita klik email nah ini ya shortcut-nya kita copy teman-teman lalu klik kembali di bagian submit-nya konten scroll kebawah pdf generator nah ini kita duplikat kita masukkan disini ya nah seperti itu teman-teman berulang terus ya data apa yang ingin diambil oke kita tambahkan nah seperti ini emailnya sekarang berada di sampingnya ya atau di bawahnya sekarang setelah email country kita klik ini field country kita copy lalu kita submit button disini masuk ke bagian pdf generator ya duplikat 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 nah seperti ini ya lalu berikutnya ke bagian city kita copy duplik lalu pdf generator duplikat 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 disini nah kita tambah disini sip satu lagi ya teman-teman yaitu untuk gender kita klik Hai shortcode nya kita copy Scroll disini klik lalu ke konten PDF generator kita duplikat di sini lalu kita paste tator disini oke cukup seperti ini perbarui teman-teman Nah di sini Hai ini halaman teman-teman ya Nah sekarang sudah jadi seperti ini ini form teman-teman sudah jadi ya Nah berikutnya berarti teman-teman perlu mengatur untuk settingan settingan email teman-teman ya Nah di sini teman-teman kalau kita lihat di bagian something profil tapi teman-teman harus setting untuk SMTP nya ya Nah email yang saya gunakan untuk menginstall WordPress ini adalah ini ya form tutor at classwp.my.id berarti saya akan coba buat email ini ya teman-teman di hostingan idea karena tadi kan kita pakai hostingan ID kalau teman-teman pakai hosting yang lain silahkan login ke hosting yang digunakan ya saya akan contohkan hostingan ID Hai Oke teman-teman di sini saya sudah ada di c-panel dari hostingan ID saya akan ke email akun kemudian di sini saya akan create email ya Nah di sini tadi emailnya form tutor ya berarti ya kita copy teman-teman kita paste di sini ya Nah kemudian saya akan generate password teman-teman Oke passwordnya kita copy karena nanti kita gunakan settingan SMTP ya lalu klik create Oke di sini saya akan coba paste di notepad teman-teman ya Nah setelah itu kita install dulu plugin SMTP teman-teman kita gunakan yang gratis saja ya jadi teman-teman ke bagian plugin tambah baru ini emailnya sudah kita buat ya kalau kita cek di sini nah ini Oke kita gunakan di sini namanya SMTP teman-teman web SMTP ya kita isi web SMTP yang gratis saja nah ini ya install sekarang teman-teman Hai tapi mungkin kalau teman-teman udah proses production dan emailnya cukup banyak yang diterima per jamnya atau per menit atau perharinya saya sarankan pakai yang berbayar ya karena ini contoh jadi kita pakai yang gratis Oke klik aktifkan teman-teman di sini Oke kita klik ya langsung let's get started Nah jadi kita pilih address SMTP teman-teman lalu save and continue Oke selanjutnya kita masukkan SMTP host berarti kita kembali ke cPanel di sini kita cari email kita connect device teman-teman kita copy di sini ya incoming server ini kita copy dan kita paste di sini lalu kita pilih SSL di sini kita masukkan 465 teman-teman oke berikutnya SMTP username berarti email kita teman-teman kita copy ya masukkan di sini lalu passwordnya di sini tadi ya passwordnya ini yang kita gunakan untuk buat email oke di sini kita centang teman-teman bisa ubah from namenya oke ini emailnya sudah benar ya lalu kita save and continue ini kita langsung save and continue oke kita tunggu dulu ya teman-teman oke di sini kita centang saja lalu save and continue kita skip ya teman-teman karena ini perlu yang berbayar jadi kita skip oke apakah berhasil nah disini sukses ya oke kita coba kembali ke sini kita klik finish setup nah sekarang kita coba cek di bagian sini send test ya teman-teman kita tes email kita tes ke sini saja ya ke email kita lalu kita coba custom email misalnya kerjasama gitu ya pesannya misalnya seperti ini ya oke coba kita send test email teman-teman ke email kita sendiri apakah berhasil tanya sih sukses ya oke coba kita cek kembali ke sini teman-teman kita cek di email kita ini ya lalu cek email teman-teman kita buka oke di sini sudah masuk nih teman-teman ya emailnya kerjasama dari kelas wordpress nah ini pesannya nah di sini untuk SMTP nya sudah berhasil berarti sekarang kita perlu atur di sini di bagian email kita teman-teman ya email kita coba cek oke ini kita biarkan ya untuk ID shortcut nya nah di sini emailnya sudah benar pakai email kita nah pesannya ini teman-teman bisa atur misalnya pesan baru gitu boleh ya teman-teman ubah-ubah dan di sini all field di bagian pesan ini apakah teman-teman ingin menampilkan data ini ini email yang akan masuk ke admin ya teman-teman jadi data yang ada di sini nanti akan masuk kembali ke email di sini kalau ada emailnya nanti data semua yang di submit ini akan dimunculkan di sini lagi apakah teman-teman ingin atau tidak kalau ingin berarti masukkan saja all field terus di bagian sini teman-teman masukkan saja seperti email yang ada di atas ya oke di sini from namenya saya biarkan kelas wordpress nah berarti kita kan sekarang ingin ada email ke ke ini teman-teman apa ke user ya yang melakukan submit di sini nah berarti teman-teman perlu tambahkan lagi di sini di bagian action after submit nya adalah email 2 nah di sini ya email 2 nah kalau teman-teman scroll kebawah nah di sini sekarang sudah ada email 2 nah berarti teman-teman bisa lakukan lagi settingan di sini nah di sini berarti teman-teman ubah di bagian from to nya ini berarti kita ambil dari ID email shortcut email ini ya nah berarti teman-teman kembali klik di email oke nah ini shortcutnya teman-teman copy lalu kembali ke sini kita klik kemudian scroll ke bawah nah teman-teman ke bagian email 2 oke lalu di sini di mana ya di bagian to nya sorry email 2 nah ini to nya kita ganti dengan field ID email gitu ya nah untuk pesannya kalau teman-teman mau ganti silahkan dan di sini juga kalau ingin di aktifkan silahkan kalau mau di hapus juga bisa oh ya di sini juga teman-teman bisa menonaktifkan file PDF ya kalau teman-teman tidak ingin ada file PDF yang dikirim tapi di sini saya akan biarkan ada ya lalu sekarang saya akan coba klik perbarui teman-teman lalu kita akan tes email tes tes submit form ya apakah ada email atau tidak yang akan masuk oke sebagai contoh di sini mungkin kita refresh dulu teman-teman ya nah disini kita masukkan namanya misalnya eh siapa ya kukuh setiadi gitu ya contoh teman-teman ya oke kemudian saya akan coba masukkan email oke di sini saya masukkan email ini misalnya country nya Indonesia ya Indonesia lalu city nya misalnya di Semarang itu ya Semarang lalu gendernya laki-laki dan klik kirim sekarang ini sudah sukses ya ini nanti sebenarnya teman-teman bisa redirect sih setelah sukses ini misalnya diarahkan ke halaman thank you page atau halaman lainnya nah sekarang coba kita cek email dari sisi admin teman-teman ada ada email atau tidak kita cek di sini dan ya pesan baru kelas WordPress Nah kalau teman-teman lihat di sini ada misalnya nama plus name plus name lalu emailnya dan yang lainnya lalu kita klik file PDF kita lihat nah disini datanya juga sudah masuk ya teman-teman Oke berikutnya ini datanya sudah masuk ya Nah berikutnya kita coba cek email dari kita posisi user atau pendaftar ya oke di sini saya sudah buka nih teman-teman nah ini sudah ada nih ya ini email yang ke kita sebagai pendaftar ada lagi data yang tersubmit dan disini ada lagi nih file PDF nya oke jadi sampai di sini berarti kita sudah berhasil ya teman-teman untuk melakukan pembuatan form yang nanti datanya bisa terkirim ke kita dan juga ada di dalam bentuk file PDF nah berikutnya teman-teman juga sebagai admin bisa cek di sini ini teman-teman di bagian fieldnet lalu form database ya sorry di bagian form database itu teman-teman bisa export di dalam bentuk file file CSV ya kalau kita selek oke di sini gimana ya pilih tanggal dan ID mungkin ya coba kita selek nah ini bahasnya teman-teman kadang emang agak jaringan saya mungkin ya teman-teman ini sekarang saya coba buka teman-teman berarti di sini kita harus susun dulu ya teman-teman jadi saya akan tekan di sini kemudian ke bagian data lalu text to column ya oke kita klik next di sini pilih koma ini ya klik next finish nah jadi nanti masuknya seperti ini teman-teman ya oke untuk eh nama first name ya disini last name email lalu disini ada country city dan gender atau jenis kelamin nah berarti sudah berhasil ya teman-teman untuk pendaftarannya karena disini juga kita sudah me mendownload filenya di dalam bentuk CSV ya oke jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk tutorial ataupun materi kali ini ya dan teman-teman jangan lupa subscribe ya untuk video ini atau untuk channel YouTube ini dan share video ini jika bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih